Terkait disetujuinya Komjen Tito Karnavian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang baru, Komisi 3 DPR RI mendorong adanya reformasi di tubuh kepolisian, hingga institusi kepolisian dapat lebih baik ke depannya. Ditemui usai fit and proper task, calon Kapolri di Gedung Nusantara II Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan Tito Karnavian yang telah disetujui oleh Komisi 3 DPR RI untuk menjadi Kapolri baru harus melakukan reformasi dalam tubuh kepolisian. Didik menambahkan Kapolri baru harus menjadi leader yang mempersatukan internal kepolisian, sehingga kepolisian menjadi lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel. Didik berharap kinerja kepolisian ke depannya dapat ditingkatkan agar memberikan pengayuman, pelayanan, dan penegakan hukum yang maksimal kepada masyarakat. Kedepan, Polri ini betul-betul mampu menjawab tantangan dari tugas dan kewenangan, ataupun menjawab tantangan potensi semakin maraknya dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan kriminalitas di negara ini, termasuk kejahatan-kejahatan transnasional, baik narkoba, human trafficking, terorisme yang semakin lama akan menjadi ancaman besar negara kita. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Dayeng Muhammad meminta Kapolri baru membuat terobosan akrobatik dengan merubah kultur di internal kepolisian yang sudah terlanjur memiliki citra negatif di masyarakat. Nah, mudah-mudahan program-program tadi itu mampu dilaksanakan oleh Patito dengan optimal, ada terobosan akrobatik yang dibikin oleh Kapolri baru, sehingga wajah kepolisian betul-betul lebih baik ke depan, dan mampu memberikan rasa keadilan dan pengayuman pada seluruh masyarakat Indonesia. Hilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.